Intro Sam, tau gak? Kemarin adiknya temanku kan disuruh beli garam sama ibunya ke warung. Di tengah jalan dia ditimpuk batu sama orang, gak bertanggung jawab deh. Ditimpuk batu? Iya, sampe bocor kepalanya tuh. Sampai ditimpuk batu sama orang, emang dia pernah ada kasus sesuatu sama orang lain? Gak ada. Dia bener-bener cuma pengen jalan ke warung doang. Di tengah jalan ditimpuk batu. Akhirnya kita bawa ke UGD terdekat dong. Tapi takutnya ibunya tuh takut kalo itu gak di cover BPJS. Oh ya karena kan seperti yang kita ketahui kalo misalnya kita masuk rumah sakit atau biaya pengobatan, sekarang serba ekstra mahal gitu kan. Nah terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya ternyata bisa pakai jaminan kesehatan dari Jakarta punya gitu. Oke, jadi semuanya di handle oleh jaminan kesehatan dari Jakarta. Betul banget. Nah hari ini aku pengen banget ngebahas itu sama kamu deh. Tentang jaminan sejak itu. Jangan sama aku, mendingan sama expertnya aja nanti. Kan aku gak tau apa-apa tentang ini ya kan. Kita ngobrol nanti sama narasumbernya, tapi kita sapa pemirsa di rumah dulu ya. Oke. Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Hana dan partner saya. Semi Bastian. Dalam acara, yuk kita sehat. Sobat di rumah, sehat semua kan? Karena sehat itu nikmat. Gimana Sam, kita panggil aja langsung narasumber kita hari ini ya. Boleh, daripada kita bertanya-tanya gimana itu, terus bagaimana cara untuk reimburse itunya ya. Langsung aja ada, katanya temen kamu juga. Ada. Temen saya dari Dinas Kesehatan. Betul sekali. Kita panggil saja langsung ke studio narasumber kita, dokter Ratna Sari, MKM. Silahkan dokter. Selamat datang dokter, di yuk kita sehat. Halo, apa kabar dokter? Apa kabar? Selamat duduk dok? Iya, terima kasih. Dok, tadi tuh di awal jadi Hana itu cerita nih ke aku. Katanya tetangganya Hana itu ada yang dipuk batu. Terus ternyata bisa dibiayai oleh Jakarta. Itu gimana ceritanya tuh dok? Misa dok. Jadi kayaknya kita senang ya jadi penduduk di Jakarta banyak manfaat nih kayaknya. Iya, jadi itu nanti akan di cover atau dijamin oleh UP Jamkesjak. Jaminan Kesehatan Jakarta. Sebelumnya dokter Ratna Sari, MKM ini adalah Kepala Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta atau UP Jamkesjak di bawah UPT Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Betul ya dok ya? Betul sekali. Iya, jadi kita mau ngobrol di sini ya dok. Karena tadi ada cerita menarik, kok bisa diklaim oleh Jakarta Jamkesjak ini dok. Ternyata Jakarta punya jaminan kesehatan Jakarta yang bermanfaat banget buat kita semua gitu dok. Boleh diceritain dulu sedikit aja dok apa itu Jamkesjak. Jadi jaminan kesehatan Jakarta itu adalah jaminan layanan kesehatan yang diberikan secara gratis oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat DKI Jakarta ya. Jadi selain memberikan jaminan kesehatan melalui program JKN, ada juga yang di luar JKN atau tidak dijamin oleh BPJS. Nah ini yang mengelola adalah Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta. Betul sekali itu adalah salah satu UPT di bawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Nah kami ini sudah tersertifikasi ISO 9001-2015. Jadi secara sistem manajemen mutu sudah ada pengakuan internasional. Wow, kalau kita ngomongin tentang jaminan kesehatan itu pastinya akan menarik sekali ya anak ya. Iya betul. Pasti enggak cuma korban kekerasan aja yang dapat manfaat ya dok. Ini sih banyak ya dok manfaatnya ya. Ada yang lainnya. Oke. Nah untuk membahas masalah ini semuanya, teman-teman di rumah yang penasaran juga pengen mengetahui apa sih itu jaminan kesehatan Jakarta, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di. Yuk kita sehat, karena sehat itu nikmat. Oke pemirsa, kembali lagi dalam acara Yuk Kita Sehat, karena sehat itu nikmat. Kita mau lanjut nih dok ngobrol-ngobrolnya ya. Ada beberapa pertanyaan dari kita nih yang pengen kita gali. Sebetulnya jam kes-jak itu apa sih dok? Karena kan kita taunya selama ini BPJS gitu ya yang ditanggung oleh pemerintah. Nah ini ada lagi istilah jam kes-jak atau jaminan kesehatan Jakarta. Apa itu dok? Silahkan dok. Ya pemirsa, jadi Hana, Semi, kita mengenal ada jaminan kesehatan ya. Nah jaminan kesehatan itu ada macamnya jaminan kesehatan nasional, ada yang di luar jaminan kesehatan nasional. Biar singkatnya kita singkat JKN ya, jaminan kesehatan nasional. Jadi pertama JKN dulu. JKN itulah jaminan kesehatan nasional adalah bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Nah ini sifatnya mekanisme asuransi kesehatan sosial, jadi sifatnya sosial. Jadi harus dimiliki atau wajib sifatnya mandatori bagi seluruh penduduk di Indonesia. Nah ini ada regulasinya nih menurut undang-undang 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Penyelenggaranya siapa? Nah ini penyelenggaranya BPJS. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk di Indonesia. Jadi ini nggak kenal kaya, miskin, tua, muda, lagi sakit atau lagi sehat. Itu yang namanya asuransi ya. Nah itu wajib dimiliki oleh seluruh penduduk Indonesia. Jadi kan sering mendengar ya, berobat pakai BPJS, penyelenggaranya BPJS, sering banget. Itu JKN itu. Jadi JKN nama programnya penyelenggaranya adalah BPJS. Nah kemudian yang kedua tadi ada yang di luar JKN. Jadi ada beberapa kejadian penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS. Nah ini kemudian oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian dijamin. Nah itu ya, jadi dikelola oleh unit pengelola jaminan kesehatan Jakarta. Ini adalah UPT di bawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang emang tugasnya untuk mengelola ini nih, 5 jaminan layanan yang di luar JKN ini. Apa-apa saja itu nanti ada 5 nih, layanan unggulan kita. Jadi itu ya, jadi sebenarnya UPJS ini nanti mengelola jaminan kesehatan yang melalui JKN juga ada, yang di luar JKN juga ada. Tapi itu bedanya, jadi ada JKN, ada luar JKN. Jadi jaminan kesehatan nasional sama jaminan kesehatan Jakarta itu hanya berbeda di domisili ataupun target audience saja ya dok ya? Target dan jenis kasusnya juga berbeda. Jadi dokter sempat mention ada 5 hal yang harus diketahui sama masyarakat. Apa aja sih dok kalau boleh tahu? Itu programnya ya dok ya? Ya, jadi ada unggulannya ya, ada 5 rincian manfaat yang di luar JKN. Nah ini juga ada regulasinya ya, sekali lagi kalau kita pemerintah. Itu diatur melalui keputusan Gubernur No. 169 Tahun 2022. Jadi ada rincian manfaat layanan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah ini diberikan secara gratis nih bagi warga DKI Jakarta. Apa saja yang pertama yaitu jaminan layanan pengobatan bagi korban kekerasan. Nah ini contohnya korban KDRT, korban Begal, ini ya kita sering denger ya. Kalau yang tadi bisa jadi misalnya pembacokan, kekerasan yang terjadi antar tetangga, antar masyarakat, atau tawuran. Tawuran itu salah satu jenis kekerasan. Ya tapi ini nanti kita akan ada ini ya, syarat dan ketentuannya ya. Tidak semua kejadian. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Berlaku. Sama-sama, oh tawuran aja deh gitu. Iya tawuran aja deh nanti dijamin ini sama pemerintah. Nggak semua nanti ada syarat dan ketentuannya. Nah tadi pertama ya untuk layanan korban kekerasan. Yang kedua adalah untuk layanan visum bagi korban kekerasan tapi kekerasan yang terhadap perempuan dan anak. Nah kalau tadi secara general ya tua, muda, laki, perempuan. Kalau ini bagi korban kekerasan perempuan dan anak itu ada layanan tambahannya yaitu layanan visum yang dijamin oleh Pemprov DKI Jakarta. Saya sebagai perempuan merasa spesial ya dong. Iya. Tawa ini bentuk perhatian. Dapat jaminan dari Jakarta. Bentuk perhatian dari Pemprov DKI Jakarta untuk perempuan dan anak. Kenapa? Karena biasanya korban KDRT, mohon maaf ya, malu atau nggak mau speak up ketika menjadi korban KDRT. Takut dihakimi. Maka pada saat jaminan visum ini diberikan, kita memberikan kepercayaan kepada dia gitu ya. Kita untuk berani melaporkan. Karena ini kan visum itu biasanya digunakan untuk proses hukum selanjutnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jaminan untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatan maksudnya medical check up. Bukan kita sakit kemudian berobat, nggak ya. Ini untuk medical check up. Jadi kita lagi sehat pun untuk men-screening kesehatan kita. Nah nanti ini juga syarat dan ketentuan berlaku nggak semua penduduk ya. Ada segmen-segmennya siapa saja nanti ada. Kemudian jaminan layanan ambulans gawat darurat. Nah jadi ambulans itu nanti ada UPT tersendirian yang melayani. Namun pembiayaannya nanti dijamin oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UP Jam Kesejak ini. Ambulans. Nanti juga ada syarat-syaratnya nih nggak semua kita mau jalan-jalan ke Monas pakai ambulans. Harus nggak. Harus ada kategorinya apa. Dan yang terakhir yaitu jaminan pemeriksaan darah NAT yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia di DKI Jakarta. Jadi ada lima yang menjadi layanan unggulan jaminan kesehatan ya oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah ini tidak dijamin oleh BPJS. Namanya dijamin oleh Dinas Kesehatan. Itu lima layanan unggulannya. Ternyata banyak ya Sam. Iya jadi kayak saya tinggal di Jakarta tuh berasa kayak raja gitu kan. Iya betul. Asalkan ada saya dari kita tuanya dong. Iya iya. Diperhatikan segitunya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya jadi bangga merasa masyarakat Jakarta ya mendapat layanan jaminan kesehatan yang gratis dan dijamin oleh pemerintah Provinsi. Ini kan tadi disebutkan syarat dan ketentuannya berlaku ya dok ya. Manfaat-manfaat ini bisa didapatkan oleh warga Jakarta. Itu bisa gimana caranya dok. Kalau misalnya tadi kemarin ya adeknya tetangga saya itu yang kok bisa dia berobat tapi ditanggung karena dia korban kekerasan. Itu alurnya gimana dok? Iya mungkin kalau tadi Mbak Hana tanya seberapa besar manfaatnya sih. Ini kan jaminan ya. Jaminan itu kalau kita ibaratkan seperti perlindungan. Perlindungan itu kayak apa sih? Kayak kita bayangkan ya kita pakai payung. Payung itu kan melindungi kita dari hujan. Ya jadi begitu juga dengan perlindungan atau jaminan ini. Dari 5 program tadi penasaran gak sih Sam detailnya itu seperti apa? Penasaran banget dong Hana. Apalagi tadi dokter sempat mengatakan bahwa 5-5 nya itu ada syarat dan ketentuannya. Betul sekali. Kita berdua juga yakin pemirsa di rumah penasaran syarat dan ketentuannya apa saja. Betul tapi kita jeda dulu jangan kemana-mana tetap di. Yuk kita sehat karena sehat itu nikmat. Terima kasih pemirsa kamu masih menyaksikan Yuk Kita Sehat bersama dengan Semi dan juga Hana. Nah tadi di commercial break katanya pengen ada pertanyaan sama dokter yang pengen dibahas. Sekarang pertanyaan apa tuh Han? Ada yang penasaran nih dok. Jadi tadi dokter mention visum korban kekerasan terhadap perempuan. Saya tuh pengen tahu lebih detail dok apa itu jaminan layanan visum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya Mbak Hana dan Mas Yemi jadi sesuai dengan tadi ya yang 5 jaminan kesehatan salah satunya adalah layanan visum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi ini diberikan khusus pada perempuan dan anak. Jadi tadi yang pertama kan sebenarnya jaminan terhadap korban kekerasan. Nah ini secara umum kemudian yang tadi yang kedua visumnya. Nah jadi kalau ini untuk kepentingan visumnya ya untuk proses hukum selanjutnya itu diberikan hanya kepada perempuan dan anak yang berhak mendapatkan ini siapa sih? Ya yang pertama adalah perempuan dan anak jadi kategori anak itu perlu diperhatikan ya anak tuh bukan berarti yang kecil-kecil aja jadi di bawah 18 tahun itu pasti disebut sebagai anak. Perempuan dan anak di bawah 18 tahun jika mengalami korban kekerasan dan syaratnya adalah dia pertama memiliki nik nomor induk kependudukan dan kartu keluarga DKI Jakarta. Nah jadi pastikan ya setiap penduduk jadi bayi baru lahir pun nanti harus diurus nih niknya harus punya akte kelahiran atau kartu identitas anak masuk ke dalam kartu keluarga yang DKI Jakarta. Itu yang pertama ini syaratnya kepada mereka ini jadi KTP dan kakak atau yang belum punya KTP namanya nik itu wajib DKI Jakarta. Nah kemudian yang kedua kalau dia KTP dan kakaknya bukan DKI Jakarta boleh tapi kepada pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Jadi kerja di dinas pertamanan, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan dinas-dinas lainnya di balai kota itu bagi PNS dan non-PNSnya juga. Jadi ada PJLP, PTT nah itu bisa dijaminkan walaupun KTPnya bukan DKI Jakarta. Atau yang terakhir dia KTPnya bukan DKI Jakarta. Nih Mas Yemi KTPnya mana? Bukan, Asliwong Tegay. Asliwong Tegay di luar DKI yang lemahannya di Jakarta ya. Nah bagi penduduk yang KTPnya di luar DKI Jakarta tapi dia bukan pegawai namun mengalami kejadian kekerasan yang TKPnya di DKI Jakarta itu juga bisa kita jaminkan. Nah itu siapa saja yang berhak itu. Jadi dokumennya nanti ada KTP, KK, kemudian kalau dia pegawai pemerintah ada semacam bukti identitasnya gitu ya bahwa dia pegawai di Pemprov DKI Jakarta. Atau satu lagi surat permintaan visum dari kepolisian. Itu tadi yang visum ya. Kalau untuk korban kekerasan syaratnya salah satunya dokumennya adalah laporan kepolisian yang menyebutkan bahwa dia adalah korban. Nah jadi tadi itu tuh siapa saja yang dijamin, siapa yang tidak dijamin. Jadi nggak semuanya korban kekerasan itu akan kita jaminkan. Tadi Mas Yemi kan bilang, ah tawuran aja deh dijamin ini kok. Nggak bisa Sam. Katanya nggak gaul kalau nggak tawuran. Sebenarnya itu nggak bagus ya dok ya. Iya jadi untuk kejadian-kejadian yang diakibatkan oleh perbuatan yang mencelakakan diri sendiri nih. Misalnya percobaan bunuh diri, kemudian tawuran yang memang diinisiasi oleh si remaja tersebut. Itu tidak dijamin. Tidak dijamin. Nah kalau dia misalnya nggak sengaja lewat beli garam tadi ya, disuruh sama orang tuanya beli garam. Eh karena melewati orang tawuran salah timpuk, kena timpuk batu. Nah itu nanti akan dibuktikan oleh apa? Laporan kepolisiannya. Nah jadi sebelum itu kan pasti nanti ada keluarga melapor dulu ya ke polsek terdekat. Polisi pasti bisa menggali kan informasi tersebut, dia korban atau pelaku nih. Kadang-kadang ada yang ngaku-ngakunya korban. Eh ternyata setelah diselidiki oleh polisi, ternyata dia pelaku. Nah itu nanti di keterangan kepolisiannya akan jelas disebutkan dia adalah korban atau pelaku. Kalau memang dia merupakan korban, maka bisa dijaminkan ke Dinas Kesehatan melalui UP Jam Kesejak ini. Nah nanti caranya bagaimana korban kekerasan itu masuk dulu ke rumah sakit. Kan kita nggak tahu ya kondisinya gawat darurat atau nggak ya. Nanti masuk dulu ke rumah sakit, nanti dari pihak rumah sakit yang akan mengklaim ke Dinas Kesehatan, ke UP Jam Kesejak ini. Jadi bukan pasiennya yang datang ke Jam Kesejak ya. Nanti rumah sakitnya yang akan mengurus. Nah nanti pasien hanya akan menyerahkan KTP, KK, dan surat keterangan kepolisian atau permintaan visum tadi bagi yang perempuan dan anak. Itu diserahkan kepada rumah sakit, nanti pihak rumah sakit yang akan mengklaim ke UP Jam Kesejak. Nah ini ada satu syarat lagi, selama tadi kan kejadiannya di DKI Jakarta ya. Kemudian dirawatnya juga di rumah sakit DKI Jakarta Mas Yemi. Jadi bukan misalnya Mas Yemi KTP Tegal, mengalami kejadiannya betul nih di DKI Jakarta. Tapi ah saya pengen deket keluarga aja deh, dirawatnya di Tegal aja. Nah itu nggak bisa tuh. Jadi memang harus dirawat di rumah sakit di DKI Jakarta. Nah kemudian nanti apa saja yang dijaminkan gitu ya. Karena korban kekerasan ini kan kadang-kadang nggak semuanya harus rawat inap ya. Kadang-kadang cukup rawat jalan boleh pulang. Jadi meliputi rawat jalan. Kemudian kalau dia parah dan butuh menginap, perawatan lebih lanjut. Rawat inap pun kita jaminkan. Lalu apa saja yang nanti yang ditanggung? Pemeriksaan dokter. Nanti kita yang bayarkan gitu ya biayai. Kemudian akomodasinya. Tapi khusus pasiennya ya bukan keluarga pasiennya. Nanti keluarganya nanti. Oh hotelnya gimana. Ini pasiennya di kamar, makan. Jadi sepaket biaya perawatan. Kemudian obat-obatannya. Lalu untuk pemeriksaan laboratorium penunjang diagnostik. Jadi misalnya butuh ronsen. Misalnya patah nih ditimpuk sampai gegar otak misalnya ya. Atau cedera di kepala. Ada butuh CT scan atau ronsen. Itu juga masuk ke dalam biaya penjaminan. Lalu alat medis. Alat kesehatan. Bahan medis habis pakai. Sampai ke rehabilitasi medik. Dan pelayanan kesehatan darah. Jadi misalnya butuh transfusi, perdarahan. Lengkap ya dok ya. Lengkap semuanya kita jaminkan. Nah yang tidak itu misalnya gini. Misalnya mohon maaf ada korban dibakar misalnya gitu ya. Berantem. Itu kan korban kekerasan juga. Kemudian luka bakarnya di kulit. Nah kita akan membiayai sampai fungsinya. Dia dioperasi sampai fungsinya kembali seperti. Walaupun tidak semula gitu ya. Tapi bisa berfungsi. Namun untuk estetikanya. Jadi misalnya saya pengennya sampai mulus nih. Nah itu nggak bisa. Tidak ditanggung itu ya dok ya. Yang penting sampai dia berfungsi. Sembuh terlebih dahulu. Nah itu untuk korban kekerasan dan visumnya. Dok ini kan kalau kita perhatiin programnya bagus sekali ya. Bagus sekali. Nah kalau boleh tahu untuk sosialisasinya sendiri ke masyarakat. Apakah sudah masif atau semua masyarakat di daerah khusus Jakarta sudah tahu semua dok tentang hal ini. Ya. Untuk sosialisasinya kami sudah pernah ya. Jadi karena UP Jam Kesecek ini berdiri mulai tahun 2021. Kemudian secara sosialisasi masif dimulai di 2022. Kami setiap tahun melakukan sosialisasi sampai ke tingkat RTRW. Iya. Jadi melalui Zoom. Kemudian kami juga menyebar luaskan melalui puskesmas, RESUD. Jadi supaya di-share gitu ya informasinya ini ke masyarakat. Melalui tokoh agama juga. Jadi supaya masyarakat mengetahui sebesar-besarnya. Kami juga memasang ini sih apa namanya flyer. Kemudian melalui media sosial juga ada. Jadi melalui tayangan ini ya mudah-mudahan juga menjadi salah satu kanal. Salah satu sosialisasi juga. Ternyata iya. Speechless kan? Speechless saya. Karena bagus banget programnya. Iya betul. Jaminan untuk perempuan ternyata sebegitunya ya dok. Dijamin oleh pemerintah DKI Jakarta. Kan tadi selain ada jaminan layanan visum korban. Lalu ada pengobatan korban kekerasan yang tadi telah dijelaskan oleh dokter Ratna. Itu ada juga jaminan layanan pemeriksaan kesehatan. Nah ini masih agak bingung nih dok. Medical check up ini untuk siapa? Dan untuk keperluan apa? Gimana dok? Oke Mbak Hana, Mas Emi. Jadi pemeriksaan kesehatan ini disebut medical check up ya biasa kita istilahkan. Itu ada segmen yang tertentu. Jadi nggak semua penduduk DKI Jakarta ya. Ada tiga segmen. Yang pertama adalah tokoh agama. Jadi tokoh agama yang memang didaftarkan oleh lembaga keagamaan melalui Birodik Mental. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. Pemprov DKI Jakarta. Jadi semua agama nih. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ya semua yang didaftarkan oleh lembaga keagamaan. Kemudian yang mau. Karena nggak semuanya ini. Kadang-kadang sudah, sudah kok saya sudah gitu ya. Jadi didaftarkan. Kemudian yang kedua. Supir yang terafiliasi ya ke PT Trust Jakarta. Mitra PT Trust Jakarta. Ada Jack Lingko, ada Baswe itu. Nah ini yang mendaftarkan adalah nanti BP BUMD. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah. Nah kemudian yang ketiga segmennya yaitu DTKS. Serta data terpadu kesejahteraan sosial. Yang nanti didaftarkan oleh dinas sosial. Nah jadi ketiga segmen ini merupakan bentuk perhatian Pemprov DKI Jakarta. Kenapa? Karena DTKS ini mungkin golongan ekonominya menengah ke bawah. Boro-boro medical check up ya. Sakit aja belum tentu dia berobat. Nah ini bentuk perhatian. Supaya kenapa? Kita bisa men-screening. Jangan-jangan selama ini ada sakit diabetes yang dia nggak tahu. Sakit hipertensi dan lain sebagainya. Kemudian tokoh agama. Kenapa? Karena mereka memang simpul-simpul masyarakat yang diharapkan bisa mengedukasi masyarakat. Makin menarik nih dok ya. Makin detail makin penasaran juga. Kita pemirsa di rumah juga pasti makin penasaran. Lebih detail lagi tentang jaminan kesehatan Jakarta. Tapi kita jeda dulu. Jangan kemana-mana. Tetap di Yuk Kita Sehat. Karena sehat itu nikmat. Ya kembali lagi pemirsa dalam acara Yuk Kita Sehat. Karena sehat itu nikmat. Nah tadi sepertinya dokter belum sempat menjawab semua pertanyaan dari Hana. Mungkin ada yang masih tersisa agar masyarakat daerah khusus Jakarta mengetahui semuanya. Silahkan dok. Iya. Jadi tadi sampai ke peserta medika check up ya. Betul dok. Nah itu tadi kepada tiga segmen yaitu tokoh agama, DTKS, dan supir atau pengemudi Transjakarta. Nah itu pemeriksaan apa saja sih yang medika check up aja yang didapatkan. Itu pemeriksaan fisik oleh dokter. Kemudian pemeriksaan ronsen dada. Kemudian pemeriksaan laboratorium darah dan urin. Serta satu lagi kalau dia sedang hamil. Jadi bisa saja ya DTKS, tokoh agama itu sedang hamil. Maka akan ada juga screening untuk hepatitis B bagi peserta yang sedang hamil. Itu caranya bagaimana. Jadi pastikan dulu bagi yang tiga segmen tadi sudah terdaftar atau belum. Melalui dinas-dinas tadi, BPPUMD, Dinas Sosial maupun Birodik Mental. Kemudian nanti nama-namanya akan kita verifikasi KTP, KKDKI Jakarta dan sudah harus terdaftar juga BPJS-nya. Sehingga nanti kalau ada hasil MCU-nya itu kenapa-napa, kita sarankan untuk berobat menggunakan BPJS-nya. Karena medika check up ini tidak ditanggung oleh BPJS, jadi medika check up-nya oleh kita. Tapi kalau dia sakit, berobatnya dengan BPJS-nya. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Ada pertanyaan lagi enggak nih untuk dokter? Pertanyaan untuk dokter, kira-kira untuk berikutnya nih dok ya. Apa jaminan, apa maksudnya jaminan yang tadi dokter katakan itu semuanya. Apakah khususnya darah nih. Tadi dokter kan mengatakan bahwa ada jaminan PMI dan darah. Apakah semua masyarakat bisa mendapatkan jaminan tersebut. Seperti yang kita ketahui kan sekarang lagi maraknya DPD tuh. Dia akan member darah. Nah gimana cara mendapatkannya itu semuanya dok? Jadi jaminan layanan pemeriksaan darah ini yang dimaksud adalah pemeriksaan NAT. NAT itu nukleic acid test. Jadi ini yang melakukan adalah Palang Merah Indonesia DKI Jakarta. Nah jadi kita sudah melakukan perjanjian kerjasama ya dengan PMI DKI Jakarta. Semua pasien yang dirawat di rumah sakit di DKI Jakarta yang KTP. Nah ini khusus KTP dan KKDKI nih. Kalau yang KTPnya luar DKI nggak bisa. Ketika sakit dan butuh transfusi misalnya keadaan anemia berat. Keadaan melahirkan perdarahannya banyak. Atau pasien-pasien yang secara rutin mendapatkan transfusi. Misalnya pasien talasemi. Itu kan tiap berapa minggu gitu ya seminggu sekali. Itu harus transfusi darah terus menerus. Nah kalau dia ber KTP dan KKDKI Jakarta atau KTP luar DKI tapi dia pegawai pemerintah DKI Jakarta. Itu maka akan mendapatkan transfusi darah yang sudah melalui pemeriksaan NAT tadi. Pemeriksaan NAT itu apa sih? Pemeriksaan yang menjamin bahwa darah yang masuk ke dalam tubuh kita itu bebas dari virus atau penyakit HIV, Hepatitis B dan Hepatitis C. Nah ini kan bahaya banget ya kalau masuk ke dalam tubuh kita. Nah ini dijamin tuh bebas dari virus tersebut. Nah ini juga mungkin di daerah lain ini belum ada nih pemeriksaan ini atau tidak dijaminkan. Nah sama kita dibayarin tapi ini jadi kalau memang darah itu sebenarnya oleh PMI DKI Jakarta standarnya seperti itu bagi yang KTPnya luar DKI ya bayar. Kalau yang KTPnya DKI kita yang membiayai. Dapat servis yang sangat luar biasa sebagai warga daerah khusus Jakarta ya dok ya? Iya betul sekali. Jadi tadi sudah berapa tuh yang dibahas? Ada empat ya, layanan jaminan kesehatan kekerasan, visum korban kekerasan perempuan dan anak-anak. Lalu juga ada pemeriksaan kesehatan bagi tiga orang yang tadi ya, tiga segmen tadi yang telah disebutkan oleh dokter. Lalu ada pengelolaan darah oleh PMI. Nah ini yang terakhir ya dok yang kelima, jaminan layanan ambulans gawat darurat. Nah ini siapa saja yang boleh mendapatkan manfaat dan bagaimana caranya dok? Jadi ini adalah jaminan layanan ambulans gawat darurat. Jadi ambulans itu untuk transportasi orang sakit ya, bukan untuk orang meninggal ya bukan jenazah. Kalau jenazah nggak boleh ya dok? Nggak bisa, itu nanti namanya mobil jenazah. Nah ini hanya untuk orang yang masih hidup tapi sakit. Ini yang menyelenggarakan adalah PK3D, Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah. Nah kalau dulu namanya AGD sekarang namanya PK3D. Nah itu penjaminan atau pembiayaannya itu nanti kita tanggung. Nah ini kepada siapa saja yang berhak yaitu masyarakat berkat TP dan KKDKI Jakarta yang mengalami kondisi kegawat daruratan. Jadi misalnya tiba-tiba penurunan kesadaran, stroke, sakit jantung, dia harus bawa ke rumah sakit. Nah itu nanti tinggal hubungi PK3D. Atau dia sebenarnya nggak gawat darurat tapi mengalami gangguan mobilisasi anggota gerak tubuh bagian bawah. Misalnya patah tulang, kemudian lumpuh. Lumpuh itu kan misalnya jangka panjang tapi dia nggak darurat tapi gimana mau ke rumah sakit. Nggak bisa kan mobilisasi transportasinya maka nanti boleh menghubungi PK3D. Nah nanti kanalnya itu bisa lewat WhatsApp atau telepon ya teleponnya ke 112. Jadi langsung aja nih kita telepon 112 atau 119 atau ke 081 112 119 119. Atau melalui tombol jack ambulansi. Jadi ada aplikasi ya jaki atau jak sehat nanti ada tombolnya gitu ya jack ambulans kita klik di situ. Nanti ambulans akan datang memeriksa. Jadi nanti kan pasti ada di itu dulu ya di wawancara dulu anamnesis kebutuhannya apakah gawat darurat. Kemudian apakah memang bukan gawat darurat tapi pemerlu tadi nggak gangguan gerak tubuh bagian bawah. Nanti setelah di anamnesis kemudian akan datang petugas ambulans ada paramedisnya ada drivernya kemudian diantar. Jadi ini kalau kita mau cuci darah tapi nggak bisa berjalan. Nah itu juga bisa itu kan sebenarnya nggak darurat ya tapi bisa menggunakan layanan ambulansi ini. Tadi syaratnya ya KTP dan KK DKI Jakarta. Kalau dia bukan KTP atau KK DKI Jakarta tapi mau menggunakan layanan ambulansi ini ya berarti berbayar. Nggak ada diskon dok. Enggak ya pokoknya intinya adalah teman-teman pemirsa yang mempunyai KTP DKI Jakarta itu bisa mendapatkan privilege itu semua ya dok ya. Luar biasa. Sepertinya Hannah dari tadi untung KTP saya DKI Jakarta. Oke dok tapi berbicara mengenai program yang sangat luar biasa ini dok sejauh ini di tahun 2024 ini apakah banyak masyarakat KDKI Jakarta sudah menggunakan fasilitas atau privilege ini dok? Sudah cukup banyak jadi dalam satu tahun tuh kalau kita evaluasi ya yang banyak adalah layanan PMI karena itu sering sekali ya. Yang sakit DBD tadi sampai trombositnya ngedrop sekali butuh transfusi trombosit misalnya itu nanti sesuai dengan ini ya program dari dokter tidak semua membutuhkan transfusi tentunya. Kemudian PMI, ambulans itu yang terbanyak. Nah yang sedikit mudah-mudahan sih yang kita harapkan korban kekerasan nggak ada gitu ya tapi ternyata setiap tahun ada. Nah ini yang semoga dengan adanya jaminan ini masyarakat yang mau melapor memiliki keberanian untuk melapor sehingga kenapa kalau nanti banyak laporan kan pelakunya bisa dijerat hukum ya. Nah itu yang akan mengurangi angka kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Jakarta. Ini semuanya yang secara rutin buat orang sehat yang lain tadi kan buat orang sakit ya korban kekerasan dan lain-lain. Yang untuk orang sehat adalah yang medikal cekat tadi ya dok ya. Oke baik dokter ini penjelasannya sudah sangat lebih detail lagi ya dok ya. Kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Tapi kita juda dulu jangan kemana-mana pemirsa tetap di yuk kita sehat karena sehat itu nikmat. Ya pemirsa kembali lagi dalam acara yuk kita sehat karena sehat itu nikmat. Dok, melanjut pertanyaan yang tadi ya dok kan tadi sudah dijelaskan oleh dokter 5 manfaat layanan jaminan kesehatan Jakarta. Nah kalau misalnya dok ada aduan terkait kendala dalam menerima manfaat layanan itu kita harus kemana dok? Ya oke Mbak Hanna jadi masyarakat menduduk DKI Jakarta maupun yang lain ya bisa bertanya atau melaporkan menyampaikan keluhan aduan atau sekedar saran dan kritik itu juga boleh ya. Melalui nanti ada beberapa kanal ya yang pertama melalui SMS, telepon atau chat WhatsApp melalui call center kami. Kami punya call center namanya SIJAKA. SIJAKA itu kebanyangannya sistem informasi jaminan kesehatan Jakarta. Nah itu call center nanti kita akan jawab satu persatu ya SMS, telepon maupun WhatsApp melalui nomor 082-111-999-812. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua melalui medsos ya Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, at Jamkes Jakarta. Ya nanti silahkan mau DM, share bertanya, mengeluhkan dan lain sebagainya nanti kita akan juga jawab satu persatu kemudian melalui website online yaitu di alamat sijaka.jakarta.go.id Nanti pemirsa masyarakat bisa menyampaikan lewat situ atau melalui email, emailnya di jamkesjak.jakarta.go.id Nah itu lengkap ya semua. Semuanya lengkap kalau misalnya masyarakat pengen bertanya-tanya. Berbicara mengenai media sosial juga kita masih memberikan kesempatan untuk masyarakat pemirsa untuk nanya-nanya langsung ke dokter disini. Nanti di segment terakhir kita akan bacain pertanyaannya satu persatu yang sudah masuk di DM. Betul sekali. Nah aku juga penasaran dari tadi dokter itu sempat membahas mengenai BBJS juga. Nah seperti yang kita ketahui BBJS itu kan sebenarnya untuk semua masyarakat Indonesia ya dok ya. Sebenarnya segmennya itu apa aja sih dok? Siapa saja segmennya? Iya. Jadi kalau BPJS itu badan penyelenggaranya ya. Kalau nama programnya JKN. Nanti kita akan sebut JKN. Jadi peserta JKN atau orang bilang peserta BPJS itu sebenarnya wajib tadi mandatori. Bayi baru lahir, tua, muda, kaya, miskin, sehat maupun sakit. Jadi jangan tunggu sakit sebelum kita jadi peserta JKN. Karena kita nggak akan tahu kapan kita akan sakit, sakitnya apa, dan berapa biayanya. Ya bisa jadi mungkin bahana mungkin menurut orang orang kaya. Tapi begitu penyakitnya adalah penyakit yang berat. Sakit kanker, cuci darah itu akan butuh biaya pengobatan yang sangat besar. Nah ini jadi asuransi kesehatan ini memang perlu ya, sangat dibutuhkan. Nah untuk peserta JKN sendiri jadi satu-satunya asuransi yang wajib ini adalah JKN yang dikelola oleh BPJS. Segmennya apa saja? Jadi yang pertama ada segmen namanya PPU. Jadi mungkin kita sama-sama peserta ya, tapi segmennya bisa jadi berbeda-beda. Nah segmennya pertama PPU yaitu pekerja penerima upah. Jadi pekerja penerima upah itu orang yang bekerja pada pemberi kerja. Jadi istilahnya punya bos lah gitu ya, punya atasan yang memberikan upah kepada kita secara formal dan tiap bulan gitu ya secara teratur. Nah ini wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Jadi kita punya atasan, nah atasan kita ini yang mendaftarkan kita. Nah nanti iurannya juga akan ada ini, kita berapa persen, pemberi kerja berapa persen. Nah ini semua PPU ini, pekerja ini wajib di segmen PPU. Kemudian yang kedua adalah peserta segmen PBPU dan BP yang atau kita kenal sebagai peserta mandiri. Jadi kalau tadi iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja, kemudian ada potongan dari gaji si pekerjanya. Kalau yang peserta mandiri ini bayar ini. Jadi PBPU itu pekerja bukan penerima upah dan yang bukan pekerja. Jadi contohnya justru si bosnya tadi kan dia nggak punya atasan lagi. Nah dia sebagai yang peserta mandirinya. Kemudian orang yang bekerja di sektor informal. Jadi misalnya wira swasta atau pekerja jasa mandiri, dokter, praktek sendiri. Itu kan nggak punya atasan. Kemudian apalagi contohnya driver OJ online. Nah itu dia sendiri pengusaha, nelayan, petani, pengacara. Ya pokoknya wira swasta sendiri, dia bekerja mandiri. Nah dia membayar iuran premi kepada BPJS secara mandiri. Ya mungkin nanti dengar masyarakat banyak ya mungkin di itu. Eh dia kan orang kaya kok pakai BPJS. Ya nggak apa-apa kan dia bayar premi sendiri. Bayar mandiri. Nah jadi dia membayarkan preminya ya dia akan mendapatkan manfaatnya yaitu jaminan kesehatan. Tuh tadi yang bayar mandiri. Kemudian yang ketiga nih yaitu yang PBPU dan BP tapi dibayarkan oleh pemerintah. Nah ini nih yang mungkin tadi Mas Emi sempat itu ya bicarakan kok dia pakai BPJS. Nah ini kalau yang dibayarkan pemerintah memang dia tidak mampu membayar secara mandiri. Ya jadi contohnya ya orang yang tidak mampu ya dan ini harus bersedia dirawat di kelas tiga. Nah itu dibayarkan oleh pemerintah. Ada sebagian yang masyarakat tidak mampu akan dibayarkan ini. Nah ini yang dibayar setiap bulannya memang dibayarkan gitu ya. Jadi yang kita sebut PBI atau PDP MDA. Ada yang dibayarkan oleh pemerintah pusat ada yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Jadi itu pastikan kita sudah masuk. Yang pertama pastikan kita terdaftar JKN. Yang kedua pastikan kita sudah berada di segmen yang tepat. Kalau kita pekerja masuk PPU. Kalau kita mampu bayar yang mandiri. Atau kalau yang tidak mampu baru minta dibayarin pemerintah. Jadi gak ada alasan lagi untuk gak pakai BPJS karena semuanya sudah lengkap. Kalau gak mampu tinggal daftar aja bilang. Nah hasilnya nanti akan diperiksa lagi ya dok. Apakah ini mampu atau gak jangan mampu. Pura-pura gak mampu. Betul salah segmen nanti ya. Aduh. Hana tapi kalau misalnya berbicara mengenai program-program pemerintah ini. Hana apalagi tadi salah satunya adalah kekerasan perempuan dan juga anak. Ketanggapan Hana ini sendiri berapa? Ketanggapan saya sangat positif ya dok. Tentunya karena selama ini korban kekerasan terutama perempuan dan anak. Itu jarang sekali yang mau berani speak up. Ya kan. Karena mereka bingung kalau speak up. Lalu kelanjutannya bagaimana. Malu. Malu. Stigma masyarakat. Stigma masyarakat juga kena gitu kan. Nah dengan adanya program ini. Mudah-mudahan di masyarakat juga bisa membantu speak up. Kalau ada yang bermasalah ya dok ya. Jadi mungkin. Mungkin saja korban itu tidak berani speak up. Tapi kita sebagai masyarakat yang sudah teredukasi ya. Bisa membantu untuk speak up. Bisa membantu untuk melaporkan juga. Agar mendapatkan layanan kesehatan yang sudah disebutkan tadi. Oke. Tapi kalau untuk ibu. Karena kan perempuan-perempuan itu kan kadang-kadang suka. Udah mendapatkan kelakuan kasar. Terus kemudian. Ada yang namanya. Apa namanya. Kalau udah dikasarin terus kemudian takut untuk trauma. Trauma. Ada psikologinya juga disana. Nah betul. Tadi sebelum saya sampaikan ya. Apa saja sih yang didapatkan gitu ya. Untuk pelayanan ini. Diantaranya adalah pelayanan mental. Kejiwaan. Jadi kalau dia mengalami trauma. Maka kita akan memberikan. Apa ya. Semacam konsultasi psikologis. Atau ke psikiater. Sepanjang itu memang berhubungan dengan kejadian kekerasannya. Karena betul sekali tadi. Banyak orang yang malu. Tidak berani speak up. Justru karena kebanyakan mendapatkan ancaman. Ya. Dari si pelaku. Dan pelaku ini biasanya adalah orang-orang terdekat. Sebagian besar tuh keluarga. Tetangga. Teman. Ya. Atasan. Pokoknya ada perbedaan. Inilah. Apa namanya. Status gender sosial dan lain sebagainya. Yang membuat mereka akhirnya tidak berani. Untuk melaporkan. Justru yang kita harapkan adalah adanya laporan. Sehingga bisa diusut ya oleh polisi. Mudah-mudahan pelakunya jerah. Ada efek jerah disitu ya dok ya. Betul. Wow luar biasa. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya anak ya. Betul sekali. Jangan kemana-mana. Tetap di Yuk Kita Sehat. Karena sehat itu nikmat. Oke pemirsa. Kita ketemu lagi di Yuk Kita Sehat. Lanjut ya. Jadi ada pertanyaan di DM Instagram yang sudah masuk dok. Ke Instagram kita. Ini langsung aja ya dok ya. Pertanyaan pertama ini ada dari Frida di Pondok Bambu. Beliau menanyakan bagaimana persyaratannya untuk menjadi jamkesjak. Maksudnya mungkin ini kali ya. Pesertanya kali ya. Iya. Bagaimana syaratnya tadi. Langsung dijawab. Besok apa-apa dong. Atau mau minum dulu. Langsung aja silakan. Langsung. Oke. Ya jadi mana Mbak Frida tadi ya dari Pondok Bambu. Persyaratan untuk mendapatkan jaminan kesehatan oleh jamkesjak ini tadi. Minimal dia harus ada KTP dan KKDKI Jakarta bagi yang pelayanan ambulans. Pelayanan darah atau yang medical check up pada segmen-segmen tadi ya tertentu ya. Tidak semuanya. Tapi khusus untuk yang korban kekerasan dan visum terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Itu walaupun bukan KTP atau KKDKI Jakarta. Tapi TKP-nya atau kejadiannya ada di DKI Jakarta. Itu aja syaratnya. Oke semoga menjawab ya Mbak Frida di rumah tadi Mbak Frida di Pondok Bambu ya. Oke sekarang kita lanjut ke DM yang kedua. Kita senang nih ternyata masyarakat Jakarta itu pada aktif. Karena udah diimunisasi. Oke berikutnya adalah atas nama Citra di Cibubur. Dok nanya dong kira-kira program Jamkes ini perlu daftar ke pesertaan atau tidak? Contohnya itu seperti apa? Ya jadi sebenarnya kita tidak perlu mendaftar ya. Tidak perlu mendaftar seperti JKN harus daftar gitu enggak. Minimal tadi saya sebutkan dia punya KTP dan KKDKI Jakarta. Jadi pastikan kita memiliki nomor induk kependudukan identitas. Jadi penting banget ini. Walaupun bayi baru lahir itu kita segera urus NIC-nya. Masuk ke dalam kartu keluarga. Nah jadi kalau tadi pertanyaan Mbak Citra dari Cibubur harus daftar atau enggak tidak perlu. Tidak perlu ya dok ya. Namun untuk nanti mengurusnya diperlukan dokumen. Ya nanti rumah sakit yang akan mengurus pembiayaan atau jaminannya ke UP Jamkes, Dinas Kesehatan. Tadi dokumennya KTP, KK sama jangan lupa kalau memang kejadian kekerasan atau visum. Itu ada surat keterangan kepolisian yang menunjukkan atau membuktikan bahwa dia adalah korban. Jadi secara objektif kita yakin ya. Bukan membayarkan salah sasaran. Tapi juga harus ada laporan secara objektif dari kepolisian atau ada surat permintaan visum tadi dari polisi. Jadi enggak perlu mendaftar karena kita juga tidak mengharapkan ya akan mengalami kejadian-kejadian kekerasan seperti itu. Itu Mbak Citra dari Cibubur. Semoga terjawab pertanyaannya dari dokter langsung loh hari ini ya. Ada satu lagi nih dok DMnya. Langsung ya dok ya dari Mbak Nur dari Rawomangun ya. Mbak Nur ini bertanya dok, 5 jaminan layanan ini apakah otomatis masyarakat ber KTP Jakarta pasti dapat jaminan ini secara gratis? Kayaknya harus diulang-ulang ya. Ya semua yang ber KTP dan KKDKI Jakarta insya Allah akan diberikan secara gratis tapi tadi syarat dan ketentuannya berlaku. Tentu saja kita tidak mengharapkan ya menjadi korban kekerasan, tidak mengharapkan menggunakan ambulans. Namun manakala itu terjadi kepada kita ini diberikan secara gratis. Kalau memang ada tadi keterangan kepolisian, kemudian surat permintaan visum atau memang kita dalam keadaan kondisi gawat darurat atau tidak bisa menggerakkan anggota tubuh bagian bawah. Jadi gratis. Oke, semuanya gratis tidak dipungut biaya ya dok ya. Nah tidak teras, kita hampir mau closing ya dok. Nah tapi sebelum kita closing kita akan memberikan konklusi atau kesimpulan. Silahkan sekretaris dari dokter akan memberikan. Iya dok, jadi menurut kami itu berarti jaminan kesehatan Jakarta atau JAMKESJAK itu adalah layanan kesehatan gratis dari Provinsi DKI Jakarta. Dikelola oleh unit pengelola jaminan kesehatan Jakarta dibawah UPT Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Ini diluar manfaat jaminan kesehatan nasional tadi ya dok ya atau BPJS kalau orang-orang itu pada tahunnya ya dok. Dan lima jaminan layanan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pelayanan ambulans gawat darurat, pelayanan pemeriksaan NAT darah oleh Palang Merah Indonesia, pemeriksaan kesehatan atau medical check up, pelayanan pengobatan korban kekerasan, dan pelayanan visum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Baik, terima kasih banyak dokter Ratna sudah memberikan ilmunya kepada kita hari ini. Dan kita berdua berharap semoga dokter Ratna tidak kapok datang ke sini lagi. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak ya dok ya. Dan semoga kita enggak jadi korban yang sebutkan oleh dokter Ratna ya. Iya, ya kan. Sekali lagi terima kasih dokter Ratna dan pemirsa juga terima kasih. Jangan sampai lupa tonton keseruan kita berdua di Yukita Sehat. Dan kalau bisa tadi ketinggalan ya Hana ya, baru nonton di tengah-tengah bisa nonton lagi di YouTube channelnya TVRI Jakarta. Jangan sampai lupa subscribe dan juga like terus komen yang baik-baik di bawah. Dan kalau ada pertanyaan tentang dunia kesehatan bisa juga ditulis di kolom komentar. Jangan lupa saksikan Yukita Sehat episode berikutnya bersama saya Hana dan rekan saya, Saya Mi Bastian, kalau begitu kita berdua pamit untuk diri dan sampai jumpa.